Terima kasih telah menonton 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 dan selalu ngedukung lo lah maksudnya? maksudnya... nah tuh coba liat video yang gua kirim deh nah itu yang pertama foto kucing lo kan namanya kuma nah 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 itu foto lo sama keluarga lo lagi makan di restoran kemarin kan nah pas di restoran lo berantem sama kakak lo cuma gara-gara minuman hahaha itu lucu banget lah stop dim apa yang lo lakuin itu menjijikan lo gak? itu kejahatan dimas maksudnya apa sih lak? eh lak tunggu lak lo mau kemana? lo harusnya hargain gue dong? gue kan cuma pengen tau tentang lo doang harusnya kan lo semangatin gue kek dukung gue kek biar... mas stanker Cep ada intinya ya Alif kata dimas kamu tadi mukul kepalanya dia bener pak tuh kan? bener pak udah tunggu apa lagi usir dia dari kamu sini pak atas dasar apa alif? jadi begini pak saya mendapat laporan bahwa dimas ini adalah stalker pak kemudian dia selalu mengikuti lala sehingga saya hanya mewakilkan keresahannya dia saja pak apa itu benar dimas? gak segah bener dong pak mana mungkin saya ngikutin lala baik saya akan telpon lalanya ya yah lala yah saya sekarang bersama dengan alif dan dimas saya mengkonfirmasikan apakah benar jika dimas selalu mengikuti anda? oh begitu ya lala oke oke baik baik saya tutup ya baik dimas saya sudah menelpon lala jadi untuk sekarang anda tidak boleh pulang dulu dan untuk alif bagaimanapun kekerasan itu tidak boleh dilakukan anda akan tetap saya hukum bagaimana bentuk hukumannya itu akan kita bicarakan nanti stellium harusnya Rena karna lo sudah aman kan gak ada lagi yang akan nyakitin dia kan PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 di sini ya adik kenapa kita dulu di sini entah nggak apa-apa kita udah nggak ada apa-apa dia masuk ke sini nggak apa-apa Liv Liv ah Liv 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 lu nggak apa-apa lu kenapa kenapa masaknya masih lama lah masih sabar dong Liv gue mau ngasih tau dia aset loh karena lu teman baik gue apa lu tau makananku sekarang Lala apa fresh chicken fresh chicken terus juga apa lu tau kebiasaan aneh Lala itu apa dia suka makan kentang pakai as krim aneh itu dan terakhir gue gue nyari nama kucing dia Liv lu tau nama kucingnya apa gue nyari namanya Cika jika jika ah 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 iya kenapa Ini pasti ada hubungannya sama kematian Lala waktu itu. Tapi yang sekarang gue gak paham, kenapa saat itu Adit ngebunuh Lala? Bukannya Adit menyukainya. Sepertinya gue harus bicara serius sama dia. Adit, kayaknya gue jatuh cinta sama Lala, Adit. Mantep, dari kapan? Udah lama sih, sekitar 4 bulan yang lalu. Semenjak gue ditolak sama Kamira. Oh yaudah, gue terusin aja. Iya, semoga sih sob. Dia tuh ternyata demen banget melihara kucing. Gara-gara dia, gue jadi pengen banget melihara kucing. Cuman sayang, adik gue tuh alergi sama bulu kucing. Terus, ah dia juga demen banget makan ayam fried chicken. Tapi ribet kayaknya ketaki aja kali ya, sebutnya. Terus, oh iya dia punya kebiasaan aneh. Maksudnya makan kentang dicerupin ke es krim. Lucu banget gitu loh. Aduh, pokoknya tuh gue bener-bener jatuh cinta sama dia. Gue pengen banget ngabisin hidup gue sama dia. Dan... Stop it! Apa lu pernah denger tentang seseorang? Ya, yang gak terima kalau ada orang yang suka sama apa yang dia suka. Ya, itu termasuk balik. Kalau udah gini, daripada kita bersaing, dan daripada gue sakit hati sendirian, lebih baik gue hapuskan orang itu. Setelah kejadian itu, adik tidak lagi terdengar kabarnya. Pak Pratomo juga gak mau ngasih tau apa-apa. Tapi akhirnya, pagi tadi adik kembali ke kampus. Dia menyakitkan kami semua bahwa dia sudah menjadi orang yang berbeda. Dan gue oke-oke aja dengan hal itu. Gue pun juga udah maafkan dia. Nah, nanti biasanya dosen tuh ngasih catatan gitu, Cika. Nanti, Kak. Alif! Oi, Kak! Lo ada Cika juga? Iya, nih. Dari mana? Itu tadi dipanggil Pak Pratomo. Gak tahu ada bahasa apaan dia. Nah, enggak. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oi, dari mana aja? Itu, Mas Ji, sekelat. Alhamdulillah. Gimana? Kuliahnya pada? Iya, gitu deh. Berkuliah ya? Iya, enggak. Gak ada lagi yang namai perjalanan ke masa lalu. Titik. Sekarang, gue cuma mau memeluk erat apa yang gue miliki sambil menjaganya baik-baik. Dan, sampai bertemu lagi di masa depan. Tertanda, Alif. Tertanda, Alif. Terima kasih. Terima kasih. Salah memilih keputusan dalam hidup adalah hal yang sudah biasa terjadi. Kesalahan tersebut biasa disebut penyesalan. Terima kasih sudah pernah ada dalam ceritaku. Meratapinya hanya membuang waktu. Jadi, aku memutuskan untuk bangkit. Untuk memberi kesempatan terbaik dalam hidupku. Untuk mengambil kesempatan terbaik menjadi lebih baik. Kesempatan yang selalu diberikan Allah untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Semoga kesempatan ini bisa menjadi keputusan terbaik. Dan menjadi cerita kehidupan terbaik dalam dunia yang sementara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.